Hai Sobat Meklub, kembali lagi nih di Meklub TV Sobat Meklub, gak terasa ya, bulan Ramadan sebentar lagi sudah hampir berakhir nih Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam pun merayakan dengan sukacita Idul Fitri menjadi hari kemenangan setelah menahan hawa nafsu selama satu bulan penuh pada bulan Ramadan Masyarakat Muslim pastinya memiliki cara atau tradisi yang berbeda-beda Nah Sobat Meklub, tahu gak sih ada fakta menarik dari tradisi lebaran ini? Simak terus video ini untuk mengetahuinya ya Yang pertama, ketupat Memakan ketupat pada saat lebaran merupakan sesuatu yang paling nikmat di santap Apalagi dinikmati dengan menu lain seperti ayam opor, rendang, dan sayur labu siang Pasti dijamin enak banget deh Yang kedua, THR Tradisi yang satu ini tidak lepas dari hari raya Pemberian THR merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang Namun biasanya yang mendapatkan THR adalah anak usia 3 tahun sampai sekiranya 8 tahun saja Tentunya yang membagikan THR ini adalah orang dewasa ataupun yang sudah bekerja ya Yang ketiga, ada tradisi mudik Mudik sudah menjadi bagian dari tradisi lebaran penduduk Indonesia sejak dahulu kala loh Tradisi ini terus berlangsung hingga sekarang Tetapi Sobat Mekleb jangan sedih ya kalau lebaran tahun ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya Karena larangan pemerintah untuk tidak mudik ke kampung halaman masing-masing karena di tengah adanya pandemi COVID-19 Yang keempat, ada baju baru Sebenarnya tidak ada yang mengharuskan kalau Idul Fitri harus beli baju baru Tetapi ternyata ini sudah menjadi tradisi di Indonesia yang dilakukan oleh banyak masyarakat Mengenakan baju baru merupakan simbolisasi diri yang baru setelah melewati bulan Ramadan selama sebulan ini Dan yang kelima, ada sungkeman bersama keluarga Setelah Idul Fitri, biasanya setiap keluarga berbaris mengantri untuk melaksanakan sungkeman oleh anggota keluarga yang paling tua hingga yang paling muda Saat sungkeman ini, pastinya semua meminta maaf jika memiliki kesalahan yang kurang berkenan di hati mereka Serta untuk kebahagiaan keluarganya Begitulah fakta dan tradisi unik merayakan lebaran di Indonesia Apapun tradisinya, satu yang pasti di hari kemenangan nanti Dapat menjadi hari bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik, saling menghargai dan menghormati sesama Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah Final Aizin, Walva Aizin, mohon maaf lahir dan batin Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sobat My Club Daaah